Halo guys ini mau menjawab pertanyaan ya itu ini Prince of Hell dua hari yang lalu ini menanyakan tolong pak untuk 26 pesertanya pak ya ini tanya di apa youtube yang peserta 27 ya langsung saja bahwa untuk sistem gugur ganda itu sama seperti sisi gugur tunggal acuan peserta harus kelipatan 2 yaitu 4, 8, 16, 32 dan seterusnya yang ditanyakan adalah 26 ini 26 itu diantara 16 dan 32 maka kalau diikutkan ke 16 itu lebih 10 nggak etis atau dibuat bagian itu nggak baik lah atau susah ya maka didekatkan ke 32 ke 32 itu kurang 6 karena kurang bahasa membuat bagian itu berarti nanti memakai B kalau lebih ya kalau lebihnya tidak terlalu banyak itu pakainya full ronde kalau kurang pakainya B yuk kita lihat bagiannya seperti apa halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel balik maning di channel auto support bagan bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan biasa membuat jadwal pertandingan dan bagan hasil pertandingan kali ini ada spesial atau khusus untuk menjawab pertanyaan dari rekan atau teman yang membutuhkan atau yang sudah komen atau mungkin yang sudah subscribe ya saya terima kasih dan ini kesempatan untuk menjawab karena mungkin dibutuhkan atau mungkin siapa saja yang membutuhkan itu tadi Prince of Hell ya disini dua hari yang lalu ya pengennya sih waktu satu jam yang lalu tak jawab tapi karena harus membuat konsep dan punya kesibukan jadi tertunda ya dan untuk 26 ya bahasanya kalau membuat bagian jadwal sistem pertandingan walaupun ini yang ditanyakan ganda ya tetap mengacu pada sistem gugur tunggal peserta itu harus kelipatan 2 maka peserta itu harus 4, 8, 16, 32, dan seterusnya karena yang ditanyakan tadi 26 berarti dekatnya kemana yuk kita lihat saja kita simak saja di auto support bagan dan ini konsepnya yang ditanyakan adalah sistem gugur ganda peserta 26 maka kita buat bagan sama seperti sistem gugur tunggal 1 sampai 32 ini baru 16 ya ya 1 sampai 32 ya bagannya dibuat memenjang karena nanti dibuat sistem gugur ganda tadi 16 ini 17 sampai 32 ya dan ini hanya konsep karena pesertanya 26 maka B-nya ada 6 ya kita lihat B-nya dipasang di mana saja yang penting dibagi rata di 16 ke atas itu dikasih 3 di 16 ke bawah itu dikasih 3 ya ya berarti B-nya dibagi rata ya disini B dipasang di nomor 1 ya karena biar 32 karena pesertanya tadi cuma 26 dipasang di nomor 9 dipasang di nomor 15 tidak kelihatan ini ya dipasang di nomor 15 di 18 24 dan terakhir di 32 ya pas B-nya ada 6 berarti pas 32 maka karena sistem gugur ganda kita buat bagian lagi ke belakang ya ini ke belakangnya ada kita simak mulai dari atas untuk penjelasannya biar mudah tak kasih nama karena peserta 26 pakai abjad A sampai Z kita ya dan untuk pertandingan pertama nggak mungkin A melawan B karena nggak ada lawan otomatis A lolos untuk putaran berikutnya maka di pertandingan pertama adalah B melawan C dan seterusnya ke bawah pokoknya kalau ada lawannya berarti ada pertandingan ya itu pertandingan kedua tiga empat ini nggak ada karena B ya 5 terus ke bawah 6 7 8 9 10 ya ini nggak ada B berarti babak penyisahan awal ya 10 pertandingan maka setelah 10 pertandingan karena sistem gugur ganda ke kiri ya ke arah yang kalah ya dan B-nya ikut turun ke bawah ya maka yang tadi di pertandingan pertama yang menang B maka C ke belakang ya terus pokoknya yang kalah ke belakang maka yang ada lawannya itu dimainkan setelah tadi pertandingan 10 berarti ini pertandingan ke 11 yaitu E melawan G ya dan pertandingan ke 12 ini pertandingan ke 12 berarti T melawan F karena T di pertandingan ke 8 kalah dan F di pertandingan ke 9 juga kalah ya selesai pertandingan ke 12 berarti B-nya juga sudah habis ya sudah diturunkan seperti bapak awal kembali ke sistem gugur ganda juga sudah diturunkan semua maka kita lihat di pertandingan ke 13 yaitu ke arah kanan ya pertandingan ke 13 berarti A melawan B ya yang menang A maka B ke belakang ya ini K 13 ya B turun gitu ya nah disini kelemahan sistem gugur ganda kemungkinan tim itu ketemu 2 kali ya misal B melawan C pertandingan pertama ya kan yang menang B maka C ke belakang begitu C ke belakang dapat B otomatis C juga sudah siap ya untuk pertandingan berikutnya disini pertandingan 13 kebetulan yang menang itu A B ke belakang maka B dengan C ketemu lagi di pertandingan pertama ketemu dan di pertandingan nanti di 21 ketemu ya ya inilah kelemahan sistem gugur ganda maka bisa disilang ya biar tidak ketemu yang kalah di pertandingan 13 diturunkan ke pertandingan 22 dan yang kalah di pertandingan 14 dinaikkan ke pertandingan 21 ya itu bisa disilang tergantung panitialah tapi kalau biar tidak pusing apa adanya juga tidak apa-apa namanya saja sistem gugur ganda jadi kemungkinan ketemu dua kali itu mungkin saja lanjut setelah 13 maka 14 ya ya 14 15 16 ya dan seterusnya pertandingan ke 17 18 19 dan 20 selesai ke arah kanan yang tidak pernah kalah maka kembali ke atas ke pertandingan 21 ya ini pertandingan 21 ke arah kiri yang pernah kalah ya C hitam karena mungkin ada kesempatan yang kedua ini B merah karena habis kalah di pertandingan 13 gitu ya ini ada tandanya K13 ya ya pertandingan selanjutnya yaitu pertandingan ke 21 C melawan B yang menang C otomatis B itu gugur karena kalah 2 kali gitu ya pertandingan 22 G lawan F yang menang G otomatis F gugur kalah 2 kali F itu kalah di pertandingan 14 sama kalah di pertandingan ke 5 ya di pertandingan ke 3 ya pertandingan 3 sama pertandingan ke 14 ya maka gugur 2 kali setelah 22 pertandingan 23 yang menang C maka E gugur 2 kali ya sudah selesai tidak main lagi pertandingan ke 24 L lawan M yang menang L maka M gugur kalah 2 kali pertandingan ke 25 tidak kelihatan ya pertandingan ke 25 O melawan N yang menang N maka O gugur 2 kali ya pertandingan 26 yang menang R Ki gugur 2 kali pertandingan 27 yang menang O T gugur kalah 2 kali dan pertandingan ke 26 yang menang Y maka X juga sudah kalah 2 kali setelah pertandingan 26 kembali ke atas yaitu ke bagian atas pertandingan ke 27 ya ya ulangi tadi 26 27 28 ya ini pertandingan 28 bukan 26 maka kembali ke atas pertandingan ke 29 yaitu ke arah kanan yang tidak pernah kalah nah ini pertandingan ke 29 yaitu A melawan D yang menang A maka D itu ke belakang ke arah yang kalah 29 nah arahnya ke sini ya sudah ditunggu C yang menang di pertandingan nanti pertandingan 33 ya belum belum ada lawan berarti ya ini kalah di pertandingan 29 D ke sini terus pertandingan 30 yang menang H maka K ke belakang ya kalah di pertandingan ke 30 nah ini kalah pertandingan 30 K ke belakang arahnya ke sini nah melewati M ya dan pertandingan ke 31 H pertandingan ke 31 P lawan S yang menang P maka S ya ini S ke belakang ya kalah 31 arahnya di sini dan pertandingan 32 yang menang Z maka W ke belakang ini W ya kalah di pertandingan 32 setelah 32 maka kita lanjutkan ke kiri ke arah yang kalah ya yaitu pertandingan 33 ini pertandingan 33 sengaja jadwal pertandingan di kanan kiri kanan kiri biar habis menang main berikutnya tidak nunggu terlalu lama ya kecuali kalau lapangannya 2 itu lebih cepat maka pertandingan 33 itu di sini C melawan G yang menang C maka otomatis G gugur 2 kali pertandingan 34 yang menang C maka L gugur 2 kali pertandingan 35 pertandingan 35 yang menang N maka R kalah 2 kali ya sudah gugur pertandingan 36 yang menang U maka Y kalah 2 kali otomatis gugur selesai pertandingan 36 kita lanjutkan masih ke kiri pertandingan 37 ya ya 37 tadi C menang di pertandingan 33 maka melawan D yang kalah di pertandingan 29 ya perhatikan ada jeda semua ya ada jeda menuju ke pertandingan 37 C melawan D yang menang itu D maka C otomatis kalah 2 kali gugur pertandingan 38 yang menang K ya C kalah 2 kali pertandingan 39 yang menang N S kalah 2 kali dan pertandingan 40 yang menang U maka W kalah 2 kali setelah 40 ya menuju ke pertandingan 41 ke arah kanan yang tidak pernah kalah ya tinggal 4 ya yang kanan yaitu A H P dan Z bukan semifinal karena disini pakai sistem gugur ganda gitu ya maka pertandingan 41 A melawan H yang menang itu A maka H itu kebelakang ya H kebelakang ya itu ke sini kalah pertandingan 41 ya ini H jauh sekali ini ini kalah pertandingan 41 ya dan pertandingan 42 pertandingan 42 antara P dengan Z yang menang Z maka P itu kebelakang ya ini P kebelakang nah ke sini kalah pertandingan 42 ya selesai pertandingan 42 kembali ke kiri ke pertandingan 43 ya pertandingan 43 yang kalah terus dan pertandingan 43 itu D pemenang pertandingan 37 melawan K pemenang pertandingan 38 ya dimenangkan D maka K kalah 2 kali ya sudah gugur kalah 2 kali pertandingan 44 pertandingan 44 N melawan O N menang di pertandingan 39 dan O menang di pertandingan 40 tanding di 44 atau pertandingan 44 yang menang N maka O gugur kalah 2 kali selesai pertandingan 44 kita lanjutkan pertandingan 45 ke arah yang kalah lagi ya karena di kanan yang depan tinggal 1 1 pertandingan karena tinggal 2 peserta maka ke kiri dulu jadwalnya ke kiri dulu yaitu 45 45 itu D menang D43 melawan H yang kalah di pertandingan 41 gitu ya ya yang kalah di pertandingan 41 pertandingan 45 dimenangkan D maka H itu gugur bukan gugur karena sudah hampir selesai pertandingannya H itu kalau diurutkan kejuaraan ini adalah juara kelima atau urutan kelima gitu ya ya dan pertandingan selanjutnya 46 ya 46 yaitu N menang di 44 melawan P ya melawan P yang kalah di pertandingan 42 ya dimenangkan oleh P ya dimenangkan oleh P ya maka N itu gugur ya kalah dalam arti sama dengan H yaitu juara kelima atau urutan kelima selesai pertandingan 46 disini istirahat yang arah kalah kembali ke kanan yang tidak pernah kalah yaitu pertandingan ke 47 ya tinggal pertandingan A melawan Z ya disini pertandingan berikutnya pertandingan ke 48 D melawan P dimenangkan D maka P itu juara keempat ya juara keempat untuk P maka jeda satu jam atau satu hari D melawan A ya pertandingan 49 ya disini dimenangkan A maka D adalah juara ketiga ya D juara ketiga dan di partai final dan di partai final adalah A ya melawan Z ya jadi ketemu lagi di pertandingan 47 ketemu dan di pertandingan 50 ketemu bahasanya kalau yang menang A itu Z belum pernah kalah ya karena menggunakan sistem gugur ganda berarti ada revan final kedua tapi barangkali bermasalah ditentukan di TM bahwa final hanya satu pertandingan siapapun yang menang selesai gitu ya maka kalaupun A sudah pernah sekali Z belum pernah kalah ya terus yang menang A berarti selesai tapi kalau memang yang menang Z ya memang sudah selesai karena A sudah dua kali gitu ya di pertandingan ke 50 ya itu selesai ini yang menanyakan print of hill ya print of hill ya lihatnya di auto spot bagian selesai 50 pertandingan ya itu aja yang bisa saya jelaskan ya mohon maaf penjelasannya rebet kalau tidak jelas diulang dan diulang ditonton lagi karena jumlah peserta 26 menggunakan sistem gugur ganda maka ada banyak pertandingan dalam arti mencapai 50 pertandingan ya dan terima kasih atas pertanyaannya dan siapa saja bisa minta bantuan untuk dibuatkan jadwal ya yang penting ada kesempatan nanti tak jawab ya kalau ribet ya mungkin semampunya saya jawab ya itu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih selamat menikmati